Pemilik akun TikTok TM Mutbat Sultan Ahyar bicara tentang kontennya yang menuai banyak komentar dan disorot bahkan sampai ditanggapi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Diketahui konten mandi lumpur yang dilakukan Sultan dinilai sebagai bentuk mengemis online. Ia pun mengatakan bahwa hal ini bukan mengemis menurutnya karena pihaknya mempunyai challenge yakni satu mawar satu kali guyur. Hal ini disampaikan Sultan dalam program Pagi-Pagi Amyar TransTV pada Kamis 19 Januari 2023. Untuk informasi, konten mandi lumpur dikelola oleh Sultan dengan menggunakan empat akun TikTok berbeda. Ada pun di situ terlihat orang tua baik nenek atau kakek yang mandi air dalam sebuah kolam. Jumlah mereka mengguyur badan tergantung pada jumlah koin yang diberikan selama live streaming. Koin ini bisa dalam bentuk mawar atau lainnya yang tersedia dengan nominal berbeda-beda. Ada pun Sultan juga mengklarifikasi bahwa air yang digunakan untuk mengguyur bukan air lumpur melainkan air empang. Ia mengatakan bahwa nenek yang beberapa waktu lalu viral dan dikabarkan sampai pingsan sebenarnya hanya bagian dari konten dan sama sekali tidak pingsan. Ia pun mengaku pihaknya juga menyiapkan air hangat serta makanan. Diakui Sultan bahwa ia yang menjadi pelopor di kampungnya untuk membuat konten tersebut. Baru berjalan dua bulan akhirnya tersiar kabar penghasilan yang didapatnya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dalam satu hari yang membuat banyak orang di desanya ingin ikut andil. Ia pun mengatakan banyak yang mau ikut karena banyak yang memiliki hutang seperti kebank dan juga kooperasi. Ia pun juga disebut sebagai superhero di sana di kampungnya. Sementara itu pria berusia 29 tahun yang diketahui tinggal di desa Setanggor, Lombok Tengah ini sebelumnya juga sempat menjadi sorotan karena meminta uang 200 juta rupiah pada John LBF. Ia meminta uang tersebut ketika John memintanya menghentikan aktivitas tersebut. Ia meminta uang tersebut ketika John LBF. Ia meminta uang tersebut ketika John LBF. hanya di channel Youtube Tribun Jateng.